Bintang-bintang dihancurkan oleh telapak tangan ini. Tidak ada ruang bagi Mo Luotian untuk membalas. Mo Luotian tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap telapak tangan yang menakutkan itu. Ruang di sekitarnya, yang telah terbelah menjadi banyak retakan, langsung hancur. Itu benar, itu hancur. Di bawah kekuatan sosok ilusi ini, ruang di sekitarnya seharusnya berada di bawah kendali teknik rahasia Mo Luotian. Mo Luotian ingin menggunakan ini untuk membagi kekuatan yang menyebar dari tubuh Feng Hao. Namun, Mo Luotian tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu langsung. Tidak kusangka pihak lain akan bersikap begitu langsung. Dengan satu serangan telapak tangan, dia langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Setelah itu, bahkan kekuatan surga malah langsung dihancurkan. Dengan kata lain, teknik rahasia yang dikeluarkan Mo Luotian telah sepenuhnya kehilangan efeknya saat ini. Tekanan besar dan tak terlihat tiba-tiba turun dan menutupi seluruh pulau kegelapan. Pembatasan yang awalnya diambang kehancuran sebenarnya sekali lagi memancarkan riak energi yang lebih kuat pada saat ini. Divine Pangu, bagaimana ini mungkin? Kamu belum kembali ke Primal Chaos. Mata Mo Luotian langsung melebar karena marah. Dia sudah menduga bahwa sosok ilusi ini memang Divine Pangu. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa Divine Pangu, yang seharusnya kembali ke Primal Chaos dan tidak akan pernah muncul di dunia ini, akan memiliki kekuatan seperti itu muncul sekali lagi. Jika Feng Hao berpikiran jernih saat ini, dia pasti akan terkejut. Setelah kekuatan mutiara spiritual di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, itu akan memanggil bayangan Dewa Pangu. Ini sungguh hal yang sulit dipercaya. Namun, sepertinya tidak ada kesempatan lain bagi Mo Luotian untuk bereaksi. Ketika kekuatan sosok ilusi itu meletus, itu sudah cukup untuk menekan langit. Dalam sekejap, cahaya ilahi biru yang tenang menyebar ke seluruh langit. Kekuatan agung yang tampaknya telah melampaui sungai waktu dan turun menyegel segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan seluruh pulau kegelapan bergetar. Sekilas, seluruh pulau kegelapan ditutupi oleh cahaya ilahi biru tenang yang dipenuhi dengan keilahian. Lautan kutub timur yang semula gelap gulita seperti malam tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi energi yang tidak biasa. Semua binatang iblis dari klan laut berhenti bergerak dan melihat ke arah pulau kegelapan dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tekanan yang datang dari lubuk jiwa mereka memenuhi seluruh samudera kutub timur. Semua pembatasan di pulau kegelapan diaktifkan. Cahaya ilahi biru yang tenang sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya, menyebabkan Moluotian tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi biru yang tenang ini seperti sutra laba-laba yang mengikat Moluotian. Bahkan seseorang sekuat Moluotian, yang memiliki sebagian kekuatan supremasi dunia iblis, tidak memiliki kemampuan untuk terus berjuang bebas dari pengekangan ini. Pada saat ini, Fenghou masih tenggelam dalam alam aneh. Dia sama sekali tidak menyadari pemandangan yang baru saja dia temukan. Namun, sosok ilusi yang muncul di belakangnya tidak menghentikan gerakannya. Segel terus bermunculan di tangannya. Setelah itu, riak energi yang lebih kuat muncul. Pada saat ini, Moluotian tidak dapat menolak. Dia mengeluarkan banyak tangisan yang menyedihkan. Namun, tidak ada pergerakan. Sesaat kemudian, orang dapat melihat dengan jelas bahwa Moluotian, yang berada di dalam cahaya ilahi biru yang tenang, perlahan-lahan berhenti merontah. Seseorang bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa riak energi yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi semakin lemah. Faktanya, dapat dikatakan bahwa ia secara bertahap melemah hingga ke titik di mana ia tidak dapat melemah lagi. Fenomena ini berarti kekuatan di dalam tubuhnya melemah. Dengan kata lain, kekuatan keagungan dunia iblis sedang ditekan. Setelah kekuatan itu benar-benar ditekan, keagungan dunia iblis tidak lagi mampu menyalurkan kekuatannya. Tentu saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Adapun Moluotian, dia hanya akan menjadi mayat tanpa kekuatan hidup. Waktu berlalu, segera, Moluotian benar-benar berhenti berjuang. Warna merah-merah di matanya berangsur-angsur menghilang. Seluruh tubuhnya juga telah berubah menjadi ketiadaan di dalam cahaya ilahi biru tenang yang menembus langit. Seolah-olah dia telah dimurnikan dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Mengaum. Raungan marah yang dipenuhi kengganan tiba-tiba bergema di Pulau Kegelapan. Namun, setelah raungan marah ini terdengar, Pulau Kegelapan langsung kembali tenang. Tidak ada riak dan seolah semuanya kembali normal. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pancaran cahaya biru tua itu seperti lautan luas yang menyelimuti seluruh Pulau Kegelapan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, tapi semua binatang iblis klan laut di samudera Kutub Timur merasakan getaran yang datang dari lubuk jiwa mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua binatang iblis dari suku laut di Laut Timur akhirnya merasa tenang. Tekanan menakutkan itu akhirnya hilang sama sekali. Meski begitu, binatang iblis dari suku laut ini masih melihat ke arah Pulau Kegelapan dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Pada saat ini, di Pulau Kegelapan, Feng Hao sekali lagi perlahan membuka matanya. Matanya menyapu sekelilingnya dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Feng Hao tercengang. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak melihat keberadaan surga malah. Faktanya, tidak ada aura sedikitpun. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah riak pembatasan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ini karena dia sama sekali tidak mampu mengedarkan energi di dalam tubuhnya. Jika dia mencoba mengedarkannya, bahkan sedikitpun jejaknya tidak akan tertahankan baginya. Pembatasan ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Berbagai kilatan melintas di mata Feng Hao. Apa yang terjadi ketika dia berada dalam kondisi linglung tadi? Mengapa malah Heaven menghilang dan mengapa batasan di sekitarnya menjadi lebih kuat? Mungkinkah kekuatan Solbet telah memperbaiki batasan ini? Saat ini, Feng Hao hanya bisa menebak dengan cara ini. Lagipula, dia pada dasarnya tidak menyadari apa yang terjadi ketika dia berada dalam kondisi itu sebelumnya. Terlebih lagi, dia bingung kenapa dia berada dalam kondisi seperti itu. Secara logika, bahkan jika dia telah mengaktifkan kekuatan manik jiwa, dia seharusnya tidak memasuki keadaan linglung itu. Meskipun dia tampaknya mendapat banyak manfaat dari keadaan itu, itu masih terlalu aneh. 3002 Sekarang kekuatan pembatasan telah pulih ke keadaan semula, Feng Hao secara alami tidak perlu khawatir tentang hal lain. Yang disebut keagungan dunia iblis sekali lagi telah disegel dan dia tidak akan bisa melanjutkan perbuatan jahatnya setidaknya selama beberapa ribu tahun. Misi Feng Hao dapat dianggap selesai selama perjalanan ini. Dia mengejar Moluotian dan secara tak terduga terus menyempurnakan segel supremasi dunia iblis. Sepertinya ada kekuatan misterius yang membimbingnya maju. Meskipun Feng Hao merasa ini sangat misterius, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia harus melakukan semua yang harus dia lakukan. Kadang-kadang, ketika Feng Hao menenangkan hatinya, dia mungkin bertanya-tanya apakah memang ada yang namanya takdir. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Selanjutnya, dia hanya perlu menyelesaikan satu tugas terakhir. Maka, dia akan dianggap telah mencapai tujuannya kali ini. Itu adalah menggunakan hati jenius dari klan ekstrimis saat itu untuk menukar tablet batu dalam batasan ini. Setelah itu, dia akan membawa tablet batu itu kembali. Dengan cara ini, dia akan berhasil menarik diri. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia mengamati sekelilingnya untuk menemukan tablet batu yang unik. Namun, setelah mencari setengah hari, akhirnya dia menemukan sesuatu. Di tengah area ini, ada area seperti altar. Namun, ada sebuah tablet batu berdiri di sana. Ini adalah bagian dan itu bukanlah tablet batu yang lengkap. Segera, Feng Hao merenung sejenak. Kemudian, dia langsung berjalan mendekat dan mengamatinya dengan cermat. Bagian tablet batu ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, Feng Hao merenung sejenak. Namun, dia tidak ingat sama sekali. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan memikirkan bagaimana dia bisa mengambil tablet batu ini. Dia mengamatinya sejenak. Ada banyak simbol misterius di loh batu ini. Selain itu, Feng Hao bahkan bisa merasakan bahwa ada kekuatan misterius di tablet batu ini yang mempertahankan batasan tempat ini. Mengerutkan alisnya, Feng Hao bingung. Mungkinkah benda di tangannya benar-benar menggantikan tablet batu itu? Perlu diketahui bahwa fungsi loh batu itu setara dengan inti suatu formasi. Itu adalah objek yang sangat penting dalam pembatasan, sehingga tidak dapat dengan mudah diganti. Namun, permata surgawi tampaknya tidak mampu mengubah dirinya sendiri. Setelah merenung sebentar, Feng Hao perlahan mengeluarkan mata-mata itu. Memang benar, ketika mata-mata yang berisi hati seniman bela diri jenius klan timur ekstrim muncul, Feng Hao merasakan untayan riak aneh yang ditransmisikan dari mata-mata itu. Sedemikian rupa sehingga selaras dengan pembatasan tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Segera, Feng Hao juga tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia sedikit menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat. Akhirnya, dia tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya. Pembatasan tempat ini memang ditetapkan oleh Yang Mulia Dewa Pangu saat itu. Namun, hal-hal yang digunakan untuk menciptakannya sungguh luar biasa. Itu karena pembatasan ini telah disempurnakan dari tubuh prajurit jenius dari klan timur ekstrim. Itu bahkan termasuk jiwanya, Yang Mulia Dewa Pangu ingin membunuh prajurit jenius dari klan timur ekstrim dan bahkan menghancurkan klan timur ekstrim. Namun, di saat-saat terakhir, seniman bela diri jenius itu juga tiba-tiba menyadari. Ia tahu bahwa ia telah melepaskan kesalahan tersebut, bahkan menyebabkan rakyat terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ia sadar dan segera memohon kepada Dewa Pangu. Dia bisa mati, tapi dia tidak bisa melibatkan klan paling timur. Dia lebih suka menggunakan kematiannya sendiri untuk menyelamatkan seluruh klan timur ekstrim. Hati Dewa Pangu yang terhormat juga melunak. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh klan timur ekstrim harus ditanggung oleh seseorang. Oleh karena itu, apa yang terjadi selanjutnya terjadi? Prajurit dari klan paling timur itu mengorbankan dirinya sendiri. Tubuhnya dan bahkan jiwanya menjadi bagian dari pembatasan tersebut, menjadi kekuatan inti dari pembatasan tersebut. Sedangkan untuk klan paling timur, sebagai hukumannya, Dewa Pangu memberikan batasan pada garis keturunan klan paling timur, membuat mereka tidak bisa meninggalkan lautan paling timur. Namun, dia meninggalkan jalan keluarnya. Setelah beberapa tahun, jika seseorang bisa membawa hati pejuang jenius itu ke Pulau Kegelapan dan menukarnya dengan tablet batu, maka klan timur ekstrim akan bisa keluar dari batasan masa lalu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan timur ekstrim secara alami tidak memiliki cara untuk mencapai Pulau Kegelapan. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan timur ekstrim telah dilupakan oleh dunia. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat berbahaya seperti samudera timur ekstrim. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun dari klan timur ekstrim yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, karena kombinasi faktor yang aneh, kemunculan Feng Hao telah menjadi harapan klan timur ekstrim. Setelah memikirkan seluruh masalah, Feng Hao juga menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak mengharapkan hal ini. Saat itu, seniman bela diri jenius dari suku timur ekstrim memang mengagumkan. Meskipun dia telah disihir oleh ras iblis, pada saat terakhir, dia telah terbangun dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan. Ini sungguh mengagumkan. Karena kamu sudah membayar harganya, aku yakin kedatanganku pasti diatur oleh sesuatu yang tak terlihat. Lupakan saja, aku akan membantu klan timur ekstrimmu untuk dibebaskan. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, klan ekstrim is secara alami menerima hukuman yang sesuai atas kesalahan yang mereka lakukan. Karena hukuman telah berakhir, tentu saja anggota klan timur ekstrim lainnya tidak perlu lagi menanggungnya. Segera, Feng Hao dengan lembut meletakkan toples itu di dekat tablet batu. Segera setelah itu, dengan tablet batu sebagai pusatnya, banyak simbol terang misterius langsung menyebar. Anehnya, di saat yang bersamaan, toples tersebut otomatis meledak. Cahaya terang melayang keluar dari dalam dan langsung memasuki tanah. Dalam sekejap, seluruh pulau kegelapan bergetar sesaat. Suara gemuruh terus berlanjut seperti guntur. Adegan ini berlanjut selama kurang lebih satu jam sebelum perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, Feng Hao juga dapat merasakan bahwa tablet batu itu telah mengendur. Ia tidak lagi langsung tenggelam ke dalam tanah seperti sebelumnya. Melihat tablet batu itu menunjukkan tanda-tanda mengendur, Feng Hao juga menghela nafas lega. Karena kasusnya seperti ini, dia secara alami dapat membawa tablet batu itu dan meninggalkan pulau kegelapan ini. Selama dia menyerahkan tablet batu itu kepada klan timur ekstrim, klan timur ekstrim akan mampu keluar dari kutukan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun ini. 3003 Segera, cahaya redup sesekali muncul dari lubang yang ditinggalkan oleh tablet batu. Jika bukan karena Feng Hao meliriknya sebelum dia pergi, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Feng Hao, yang awalnya ingin berbalik dan pergi, tercengang saat ini. Dia sekali lagi membungkodan dengan hati-hati menyingkirkan tanah, hanya untuk menemukan bahwa di bawah tablet batu, ada liontin batu giok yang terkubur di dalam tanah. Ini awalnya adalah liontin batu giok lengkap, dan ada tanda rune yang aneh di atasnya. Namun, pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, liontin giok ini telah terbelah menjadi dua, pecah menjadi dua bagian di dalam tanah. Namun, pada saat ini, Feng Hao terus menggali tanah gembur. Akhirnya, dia benar-benar menggali dua buah liontin giok dari tanah. Baru pada saat inilah Feng Hao memasang kembali liontin giok itu. Dalam sekejap, liontin giok yang rusak memancarkan sinar cahaya lemah. Namun, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Itu karena dia bisa merasakan aura dari liontin giok dalam sekejap. Ketika aura ini muncul, Feng Hao sangat terkejut di dalam hatinya. Ini adalah aura pantang menyerah yang membuat seseorang merasa. Seolah-olah ada sesuatu yang terpenjara di dalam liontin giok ini, dan sekarang setelah melihat cahaya siang hari lagi, aura pantang menyerah ini terpancar. Feng Hao tercengang di dalam hatinya. Siapa sebenarnya pemilik liontin giok ini, dan mengapa liontin itu memancarkan aura seperti itu? Itu terlalu menakutkan. Segera, pandangannya menyapu seluruh area, dan mendarat di lubang di tablet batu, sambil tanpa sadar dia mengerutkan alisnya. Dari kelihatannya, liontin giok ini disembunyikan di bawah tablet batu. Mungkinkah ada setan luar biasa yang dipenjara di dalamnya? Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao tidak berani bersantai. Namun, pada saat ini, liontin giok di tangannya tidak memancarkan gelombang energi yang aneh, dan hanya memancarkan aura yang pantang menyerah. Beberapa saat kemudian, energi yang dipancarkan dari liontin giok ini akhirnya menjadi tenang. Namun, itu memancarkan cahaya yang lemah. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu asal-muasal liontin giok di tangannya, itu sangat aneh. Haruskah dia mengambilnya? Sesaat kemudian, Feng Hao sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Liontin giok ini ditekan oleh tablet batu. Oleh karena itu, lebih baik meninggalkannya di pulau kegelapan. Jika dia buru-buru mengambilnya, kemungkinan besar akan berdampak buruk jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao sekali lagi ingin mengubur liontin giok itu ke dalam tanah. Namun, liontin giok itu sangat aneh. Tampaknya sudah menebak niat Feng Hao. Segera, ia bergetar lembut dan memancarkan gelombang kehangatan. Segera setelah itu, liontin giok itu langsung mengembun menjadi seberkas cahaya, yang langsung mengembun menjadi sosok manusia di depan Feng Hao. Ketika dia melihat adegan ini, Feng Hao tanpa sadar mundur setengah langkah. Wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Kekuatan solbet di dalam tubuhnya sudah beredar. Selama ada sedikit saja tanda-tanda ada yang tidak beres, dia akan segera mengambil tindakan. Sosok manusia yang terkondensasi dari liontin giok dengan cepat menjadi jelas. Namun, pada saat ini, Feng Hao dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah wajah seorang pemuda. Meski agak kabur, dia masih bisa membedakan usianya. Siapa kamu? Feng Hao berinisiatif membuka mulut dan bertanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu. Liontin giok ini berisi jiwa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, jiwa muda itu perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilakukannya adalah memindai sekelilingnya. Kemudian, ia mengungkapkan ekspresi gembira, seolah-olah ia telah melihat terang hari lagi. Hahaha, aku, Li Xiao Yao, akhirnya terbebas dari penindasan yang gelap dan tanpa matahari ini. Sosok muda itu tertawa liar ke arah langit. Namun, ekspresi Feng Hao masih belum rileks. Dalam hatinya, ia berpikir, Li Xiao Yao, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Siapa kamu sebenarnya? Feng Hao bertanya lagi. Pada saat ini, jiwa yang menyebut dirinya Li Xiao Yao akhirnya sadar kembali. Melihat Feng Hao di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Lalu, dia berkata dengan curiga, kau lah yang menyelamatkanku. Menyelamatkan. Feng Hao melihat Leontine Giok di tangannya dan mengangkat bahunya. Jika kamu harus memahaminya seperti itu, biarlah. Bagus sekali. Sepertinya kamu menerima permintaan dari anggota klanku, itulah sebabnya kamu datang ke pulau ini. Li Xiao Yao melihat sekeliling. Tablet batu itu telah lama diambil oleh Feng Hao dan digantikan oleh toples misterius. Melihat toples itu, Li Xiao Yao memperlihatkan ekspresi aneh. Namun, ini tidak luput dari pengamatan Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga tercengang. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya. Li Xiao Yao, dia akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jenius dari klan Kutub Timur Tian Jizi pernah secara tidak sengaja menyebutkan bahwa si jenius dari klan Kutub Timur bernama Li Xiao Yao. Kamu adalah pejuang jenius dari klan Kutub Timur. Saat ini, Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya. Dalam hatinya, dia bingung. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Logikanya, dia seharusnya dibunuh oleh Dewa Pangu. Bahkan segumpal jiwanya pun tidak boleh tertinggal. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Sepertinya kamu pernah mendengar tentangku. Tablet batu itu pasti telah kamu ambil. Li Xiao Yao mendengar ini dan tersenyum tipis. Kamu benar. Saya adalah orang dari klan Kutub Timur di masa lalu. Orang yang membantu pelaku kejahatan. Berbicara sampai di sini, Li Xiao Yao mengungkapkan senyuman pahit. Lagi pula, jika bukan karena dia, banyak hal yang tidak akan terjadi di dunia penglai. Para ahli dari dunia iblis tidak akan berhasil turun ke dunia penglai. Jika dia tidak tersihir, bahkan bisa dikatakan hal yang terjadi kemudian tidak akan terjadi. Benar. Saya datang untuk menukar toples ini dengan tablet batu sesuai permintaan tetua klan Kutub Timur dan membawa tablet batu itu kembali. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun. Karena ini adalah kata-kata Li Xiao Yao, tentu saja dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia juga tahu bahwa meskipun Li Xiao Yao telah melakukan kesalahan besar, dia kemudian menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Itu bagus. Karena kesalahanku, aku hampir melibatkan seluruh klan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tapi klan Kutub Timur sudah cukup menderita. Li Xiao Yao terdiam sesaat sebelum dia berkata perlahan. 3004. Menanggapi pertanyaan Feng Hao, Li Xiao Yao terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao sambil bertanya, apakah kamu memiliki manik spiritual? Menanggapi pertanyaan Li Xiao Yao, Feng Hao agak terkejut. Namun, dia segera menganggupkan kepalanya. Tidak ada yang disembunyikan. Memang ada manik spiritual di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Segera, dia menganggupkan kepalanya. Seperti yang diharapkan. Ekspresi rumit muncul di wajah Li Xiao Yao. Dia melirik Feng Hao dan menggelengkan kepalanya, apakah kamu tahu asal-muasal manik spiritual ini? Tentu saja. Dikabarkan bahwa itu adalah manik spiritual yang terbentuk setelah Dewa Pangu kembali ke primal chaos. Manik itu tersebar di antara langit dan bumi dan berisi rahasia keabadian. Feng Hao merenung sejenak sebelum melanjutkan, namun, apa hubungannya ini dengan hidupmu? Saat itu, Dewa Pangu tidak sepenuhnya membunuhku. Sebaliknya, dia menggunakan jiwaku sebagai inti dari batasan di pulau kegelapan untuk mempertahankan operasinya. Li Xiao Yao terdiam sesaat sebelum melanjutkan, kamu juga telah melihat bahwa jika pembatasan di sini tidak memiliki kekuatan inti, maka pembatasan itu akan terkikis oleh kekuatan penguasa dunia iblis segera setelahnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, manik spiritual yang turun dari surga mendarat di pulau kegelapan. Sesuai keinginanku, aku meminjam kekuatan manik spiritual untuk terus hidup dalam bentuk lain. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama. Kekuatan penguasa dunia iblis terlalu besar. Bahkan dengan adanya batasan, ia tidak mampu menghentikannya. Tidak lama kemudian, manik spiritual yang turun terinfeksi oleh kekuatannya. Sedangkan aku, aku kehilangan kekuatan manik spiritual dan kembali ke Leontine Giok. Sebagai kekuatan inti, saya juga terpaksa tertidur lelap. Bisa dibayangkan pembatasan ini tidak akan bisa bertahan lama. Berbicara tentang ini, Feng Hao segera memahami bahwa ini adalah sarana yang ditinggalkan oleh Dewa Pangu. Namun, ini terlalu tidak terbayangkan. Itu sebenarnya selangkah demi selangkah, dan semuanya saling berhubungan. Sejak manik spiritual surgawi turun, Dewa Pangu sepertinya sudah menduga pemandangan ini. Tanpa disadari, dia muncul di pulau kegelapan ketika pembatasan pulau kegelapan akan segera hilang. Karena Feng Hao memiliki manik spiritual lainnya, dia dapat dengan mudah membangkitkan batasan di tempat ini dan terus menekan penguasa dunia iblis. Namun, prasyaratnya adalah Li Xiao Yao, yang tertidur lelap karena kekurangan energi, akan terbangun sekali lagi. Jadi begitu, Feng Hao tiba-tiba menyadari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Dewa Pangu. Dewa Pangu memang layak menjadi orang terkuat sejak awal zaman. Sekalipun dia telah meninggal dunia, dia masih dapat meramalkan masa depan dan bahkan membuat pengaturan yang sesuai untuk masa depan. Orang macam apa Dewa Pangu itu? Dialah yang menciptakan dunia ini. Kemampuan ilahinya bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Li Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah berhubungan dengan Dewa Pangu. Feng Hao terdiam dan menganggupkan kepalanya. Kenyataannya, apakah itu Dewa Pangu atau Dewi Nuwa, kemampuan dan kemampuan ilahi mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Meski mereka sudah tiada, kekuatan mereka masih ada. Apakah kamu tahu mengapa manik spiritual muncul? Pada saat ini, Li Xiao Yao perlahan bertanya sambil menatap Feng Hao dengan ekspresi aneh. Aku tidak yakin, Mungkinkah manik spiritual itu tidak lahir dari kekuatan Dewa Pangu? Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan ekspresi bingung. Tentu saja rumor itu benar. Li Xiao Yao tersenyum dan berkata, kamu harus tahu bahwa mereka yang dapat memiliki manik spiritual bukanlah orang biasa. Terlebih lagi, orang sepertimu sebenarnya memiliki manik spiritual dalam jumlah besar. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia juga pernah bingung tentang hal ini sebelumnya. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun dan tidak ada yang memberitahunya. Karena itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Apa menurutmu Dewa Pangu telah kembali ke kekacauan primal seperti rumor yang beredar? Saat ini, Li Xiao Yao tiba-tiba berkata. Setelah mendengar ini, Feng Hao langsung tercengang. Dia tidak tahu kenapa Li Xiao Yao tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di hatinya, seolah dia telah menangkap sesuatu. Namun, hal itu memang sangat tidak jelas dan dia tidak segera memahaminya secara menyeluruh. Makhluk hidup seperti kita penuh dengan misteri. Meskipun Dewa Pangu, pencipta dunia ini, atau bahkan Ratu Ilahinua, memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang misteri kehidupan daripada kita, kata Nityan. Li Xiao Yao juga perlahan berkata, kamu juga tahu bahwa aku pernah kehilangan diriku sendiri dan membuat banyak kesalahan besar. Namun, selama periode waktu itulah aku bersentuhan dengan beberapa misteri kehidupan yang tidak jelas dari dunia iblis. Misteri kehidupan. Mata Feng Hao membelalak. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sebuah domain yang belum pernah dia hubungi sebelumnya telah muncul di hadapannya. Yang disebut misteri kehidupan adalah apa yang kita sebut keabadian. Tentu saja, dalam keadaanku, aku tidak benar-benar abadi. Aku hanyalah seutas jiwaku. Li Xiao Yao perlahan berkata, tapi inilah masalahnya. Eksistensi seperti kita bisa bertahan dalam bentuk lain. Dibandingkan dengan eksistensi kuat seperti Dewa Pangu, bagaimana mereka bisa benar-benar mati. Dalam sekejap, pikiran Feng Hao bergemuruh. Itu benar. Kenapa dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya? Orang macam apa Dewa Pangu dan Dewi Nuwa itu? Mereka adalah eksistensi tertinggi yang menciptakan semua makhluk hidup dan membuka dunia. Bagaimana bisa karena samsara? Oleh karena itu, dia langsung memikirkan beberapa pertanyaan. Jika Dewa Pangu tidak benar-benar mati, lalu bagaimana manik spiritual itu muncul? Apa arti keberadaan manik spiritual? Feng Hao mengerutkan alisnya. Saat ini, dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Ini seperti permainan catur. Namun, semua orang, termasuk dia, hanyalah bidak catur dalam permainan catur ini. Bahkan jalan surgawi pun tidak bisa lepas dari kehendak Dewa Pangu. Itu karena dunia diciptakan oleh Dewa Pangu. Selama dunia tidak hancur, Dewa Pangu dengan sendirinya tidak akan mati. Begitu pula dengan Dewi Nuwa. Dia menciptakan puluhan ribu ras. Selama semua ras tidak dihancurkan, Dewa Dewi Nuwa akan tetap ada selamanya. Li Xiaoyao berkata dengan penuh semangat, Ini juga yang aku temukan setelah bertahun-tahun. Dewa Pangu dan Dewa Dewi Nuwa pasti belum benar-benar mati. 3005. Bahkan jika itu masalahnya, terus kenapa? Feng Hao merenung sejenak sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, Apa hubungannya masalah ini dengan saya? Kamu masih belum mengerti. Kamu punya begitu banyak manik spiritual, jangan bilang kamu belum pernah memikirkan apapun. Li Xiaoyao berkata perlahan, menatap lurus ke arah Feng Hao, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Feng Hao. Namun, Feng Hao juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terus terang, masalah di dunia itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku ingin mempedulikannya, aku tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika aku sedang bermain catur, aku hanya bisa mengikuti kehendak langit, atau menentangnya. Maka pilihanmu adalah, ketika Li Xiaoyao mendengar jawaban yang aneh, hatinya sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia juga memandang Feng Hao dengan curiga. Secara logika, dengan usia Feng Hao, bagaimana dia bisa memiliki pandangan yang begitu berpengalaman? Sejak kita melangkah di jalur kultivasi, kita sudah memulai jalur menentang langit. Feng Hao tidak menjawab secara langsung, tetapi menggunakan kalimat ini untuk mengungkapkan sikapnya. Bagi Feng Hao, apakah hierark Pangu hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika dia terlibat dalam beberapa masalah di masa depan, dia hanya bisa memikirkannya ketika saatnya tiba. Bahkan ahli tahap roh surgawi pun mungkin tidak bisa menebak masalah hierark Pangu dan Dewi Nuwa. Bagaimanapun, keduanya adalah eksistensi seperti dewa. Cara berpikirmu sangat unik. Bahkan di masa lalu, ketika kamu menghadapi beberapa ahli tahap roh surgawi, mereka mungkin tidak memiliki kesadaran seperti itu. Li Xiaoyao berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun tingkat budidaya Feng Hao tidak terlalu tinggi, tahap soverein masih sedikit kurang untuk fosil hidup seperti dia. Dunia ini tidak dapat diprediksi, saya akan menertawakan surga. Feng Hao mengangkat bahunya, lalu menatap Li Xiaoyao dan bertanya, setelah kamu bangun, apakah kamu masih perlu menjaga pulau kegelapan ini? Li Xiaoyao merenung sejenak, lalu berkata, tidak perlu. Dengan kekuatan manik spiritualmu, aku tidak perlu menjaga tempat ini lagi. Lalu apa rencanamu? Feng Hao juga sedikit tergerak dan bertanya. Mendengar pertanyaan Feng Hao, Li Xiaoyao segera mengangkat kepalanya. Jelas, dia mengungkapkan ekspresi kosong. Benar sekali, kemana dia harus pergi? Kemana dia bisa pergi? Kenapa aku tidak membawamu kembali ke klan timur ekstrim? Feng Hao merenung sejenak dan berkata pada Li Xiaoyao. Ketika dia mendengar nama klan ekstrimis, ekspresi Li Xiaoyao jelas sedikit berubah. Sepertinya dia tergoda. Namun, dia dengan cepat menarik ekspresi ini. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku adalah orang berdosa. Jika bukan karena aku saat itu, klan timur jauh tidak akan menderita semua ini. Terlebih lagi, mereka tidak akan harus menanggung kutukan ini. Selama bertahun-tahun karena aku. Kata-kata Li Xiaoyao membuat Feng Hao terdiam. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, itu semua sudah berlalu. Meski tindakan Li Xiaoyao saat itu memang meminta kulit harimau, dia akhirnya sadar dari kegelapan dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Semua dosa ini telah lenyap bagaikan asap di udara tipis. Sebenarnya kamu ingin kembali, tapi kamu takut tidak bisa menghadapi klanmu sekarang, kan? Feng Hao dengan cepat memikirkan inti masalahnya. Li Xiaoyao menganggupkan kepalanya. Memang benar seperti yang dikatakan Feng Hao, dia bahkan tidak bisa menghadapi anggota klannya sendiri sekarang. Meskipun anggota klan di masa lalu sudah tidak ada lagi, dia tetaplah pendosa klan timur ekstrim di mata orang lain. Jika bukan karena dia, klan ekstrimis tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Sebenarnya, setelah bertahun-tahun berlalu, seharusnya dosa-dosa yang kamu lakukan sudah hilang. Feng Hao tersenyum. Tak lama kemudian, dia merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, aku akan membawamu kembali ke klan timur jauh. Kamu tidak perlu mengekspos dirimu sendiri. Pertama, itu bisa memuaskan keinginanmu. Dan kedua, kamu tidak perlu tidak perlu merasa kesusahan. Mendengar kata-kata Feng Hao, mata Li Xiaoyao langsung berbinar. Tak lama setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan melirik Feng Hao dengan ragu. Nak, kamu tidak akan bangun tanpa manfaat. Karena kamu membantuku seperti ini, aku khawatir kamu masih membutuhkan aku untuk menyetujui sesuatu, kan? Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Senior, Anda salah paham. Saya, Feng Hao dari ras manusia, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Senior, Anda dapat yakin bahwa saya pasti tidak akan memaksakan tuntutan apapun kepada Anda. Jika Anda tidak mau, cukup perlakukan seolah-olah aku tidak pernah mengatakan apapun. Segera, Li Xiaoyao terdiam. Dia sepertinya sedang berpikir, dia benar-benar ingin kembali ke klan ekstrimis untuk melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah klannya. Namun karena berbagai alasan, sulit baginya untuk menghilangkan simpul di hatinya. Feng Hao tidak terburu-buru. Dia memandang Li Xiaoyao dari samping. Seperti yang dia katakan, dia tidak membutuhkan manfaat apapun. Sekarang setelah dia mencapai tingkat kultifasi dan statusnya, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Li Xiaoyao memang ahli, tapi dia hanyalah seutas jiwanya. Dia mengandalkan beberapa metode khusus untuk bertahan hidup sampai sekarang. Meskipun dia sangat kuat di masa lalu, itu hanya masa lalu. Meskipun dia melihat klan ekstrimis harus menanggung kutukan selama bertahun-tahun, dia merasa itu sangat disayangkan. Pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa hormat yang baru terhadap Li Xiaoyao, yang pernah jatuh ke dalam iblis tetapi masih bisa sadar. Itu sebabnya dia ingin membantu Li Xiaoyao dan memenuhi keinginannya. Setelah beberapa saat, Li Xiaoyao akhirnya mengangkat kepalanya. Melihat Feng Hao, dia mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, apakah Anda benar-benar bersedia membantu saya? Tidak ada yang perlu dibohongi. Feng Hao terdiam. Kewaspadaan Li Xiaoyao terlalu tinggi. Bagaimana orang seperti dia bisa jatuh ke jalan setan karena kesalahan? Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Aku hanya ingin kembali dan melihat kelanku dengan tenang. Li Xiaoyao menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk pada Feng Hao. Melihat adegan ini, ekspresi Feng Hao berubah drastis dan dia segera menghentikan Li Xiaoyao. Namun, Li Xiaoyao adalah tubuh spiritual, jadi dia secara alami tidak dapat menghentikannya. Senior, kenapa kamu melakukan ini? Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah bantuan yang besar. Baik itu untukku atau untuk klan timur jauh, kamu mampu menanggungnya, kata Li Xiaoyao dengan tulus. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tentu saja, dia tidak menunjukkan bahwa alasan utama mengapa dia membantu klan ekstrim iskali ini adalah karena manik spiritual. Jika Tianjizhi tidak berjanji untuk memberitahunya keberadaan manik spiritual, dia tentu saja tidak akan mengambil risiko seperti itu. 3006. Pada saat itu, Feng Hao juga memutuskan untuk membawa serta Li Xiaoyao dan meninggalkan pulau kegelapan. Dengan membawa Li Xiaoyao kembali ke klan Kutub Timur, itu bisa dianggap memenuhi salah satu keinginan Li Xiaoyao. Feng Hao juga memegang Liontin Giok yang rusak di tangannya. Terbukti, Liontin Giok ini adalah tuan rumah bagi jiwa Li Xiaoyao. Selama Liontin Giok ini ada di sisinya, jiwa Li Xiaoyao juga akan mengikuti dari belakang. Namun, ketika Feng Hao ingin meninggalkan pulau kegelapan, dia menemukan masalah yang canggung. Ketika dia meninggalkan pulau kegelapan dan menaiki perahunya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membedakan arah sama sekali. Dengan kata lain, di Laut Kutub Timur yang luas ini, Feng Hao bisa dianggap telah kehilangan arah sepenuhnya. Ini. Untuk sesaat, Feng Hao sedikit bingung. Lautan Kutub Timur begitu luas sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia bahkan tidak tahu arah spesifiknya. Eh, kamu benar-benar membawa barang ini. Namun, pada saat ini, sisa jiwa Li Xiaoyao muncul sekali lagi. Ketika dia melihat perahu kayu di bawah kaki Feng Hao, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Benda ini seharusnya diturunkan dari Klan Kutub Timurmu. Sungguh sangat ajaib. Feng Hao juga mengangkat bahunya dan berkata, banyak aspek unik dari perahu kecil ini yang memperluas wawasannya. Li Xiaoyao seharusnya tidak asing dengan hal semacam ini. Iya, ini adalah sesuatu yang mirip dengan harta karun yang aku buat secara pribadi. Ia dapat secara otomatis menemukan koordinat pulau kegelapan karena kekuatanku tercetak di sana. Li Xiaoyao berkata dengan percaya diri. Setelah mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran, kalau begitu, kamu harus bisa mengendalikannya untuk kembali ke pantai. Tidak masalah. Di sana juga terdapat koordinat Klan Kutub Timur. Li Xiaoyao secara alami cukup akrab dengan hal ini. Mengenai berbagai kemampuan perahu ini, dia jauh lebih jelas daripada Feng Hao. Bagaimanapun, benda ini diciptakan secara pribadi olehnya. Tentu saja itu yang terbaik. Kalau tidak, akan sulit bagi kami untuk kembali. Feng Hao juga tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, jika Li Xiaoyao percaya diri, maka itu tentu saja yang terbaik. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir dengan konsekuensinya. Tunggu aku mengaktifkan pembatasan pada objek ini dan kembali ke koordinat di pantai. Ini melibatkan penggunaan hukum ruang angkasa. Itu memiliki pemahaman yang berbeda, jadi tidak mengherankan jika Feng Hao tidak mengenalnya. Haha, kamu benar. Pada saat itu, Feng Hao merasa nyaman saat dia melihat Li Xiaoyao mengaktifkan tekniknya. Segera, perahu kayu itu berkedip sedikit sebelum perlahan mulai bergerak. Segera setelah itu, seolah-olah sedang diaktifkan oleh suatu kekuatan, ia menuju ke kejauhan. Oh, benar. Kekuatan di perahu ini sepertinya tidak cukup. Kamu pasti sudah mengembangkan hukum ruang angkasa sebelumnya, kan? Li Xiaoyao bertanya. Ya, saya bahkan telah memahami kedalaman hukum luar angkasa, kata Feng Hao dengan percaya diri. Menonjol. Li Xiaoyao dengan curiga melirik Feng Hao dan mau tidak mau bertanya dengan penuh minat, kedalaman seperti apa? Feng Hao tertegun sejenak. Dia juga tidak mengerti. Itu adalah kedalaman tertinggi. Saya tahu. Tapi kedalaman tertinggi dari setiap hukum sebenarnya lebih dari satu perwujudan. Misalnya, jika Anda berbicara tentang hukum ruang angkasa, kedalaman tertinggi yang saya pahami terkait dengan penentuan posisi. Selama saya meninggalkan aku ordinat spasial kemanapun saya pergi, saya dapat dengan mudah kembali ke tempat itu dimanapun saya berada. Li Xiaoyao perlahan berkata. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, ada hal seperti itu. Saya tidak tahu. Saya pikir hanya ada satu kedalaman tertinggi dari hukum kekuasaan. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, kedalaman tertinggi yang saya pahami adalah ketiadaan. Ketiadaan ya, lumayan. Aku ingat di era hierark Pangu, pernah ada seorang ahli yang dikenal sebagai keabadian ketiadaan. Dia juga memahami kedalaman ini. Saya baru memahaminya setelah mewarisi ortodoksi keabadian ketiadaan. Feng Hao terkekeh. Saya tidak tahu bahwa Anda cukup beruntung. Di era itu, Immortal of Nottingness juga merupakan ahli terkemuka. Li Xiaoyao tersenyum dan berkata, kamu memang tidak sederhana. Itu hanya kebetulan. Feng Hao juga agak rendah hati. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Perahu yang mereka tumpangi telah meninggalkan perbatasan pulau kegelapan dan berlayar menuju pantai. Awalnya masih tenang. Namun, saat Feng Hao dan Li Xiaoyao sedang berbicara, perahu telah meninggalkan perbatasan pulau kegelapan. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa ketika mereka meninggalkan perbatasan pulau kegelapan, beberapa binatang iblis klan laut yang tersembunyi di laut sekitarnya tiba-tiba bergerak. Binatang iblis dari klan laut sangat pandai berenang. Apalagi mereka sangat pandai menyembunyikan auranya di laut. Pada saat itu, Feng Hao dan Li Xiaoyao tidak terlalu memperhatikan mereka. Akibatnya, mereka tidak memperhatikan pemandangan tersebut. Saat mereka bereaksi, mereka menyadari bahwa perahu telah berhenti bergerak. Ini karena mereka dikelilingi oleh binatang iblis dari klan laut. Apalagi jumlahnya sangat banyak sehingga perahu berhenti bergerak. Namun, binatang iblis dari klan laut ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Feng Hao sebelumnya. Itu sangat aneh. Situasi ini agak buruk. Feng Hao telah melihat kegilaan binatang iblis klan laut ini. Mereka sama sekali tidak takut mati. Dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Namun, sepertinya kali ini lebih sulit. Binatang iblis klan laut ini tidak akan berkumpul tanpa alasan. Terlebih lagi, mereka berusaha menghentikan kita. Tampaknya ada binatang iblis klan laut tingkat tinggi yang mengarahkan mereka. Li Xiaoyao tampaknya sangat akrab dengan binatang iblis dari klan laut ini. Segera, dia menganalisis situasinya kata demi kata. Ada perbedaan antara binatang iblis dari klan laut. Feng Hao juga tertegun sejenak. Tentu saja ada. Mereka yang ada di hadapan kita hanyalah binatang iblis klan laut yang paling biasa. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun, di kedalaman samudera Kutub Timur, ada beberapa binatang iblis klan laut yang tidak berbeda dengan manusia. Budidaya mereka sangat tinggi dan tentu saja sangat menakutkan. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, saya tidak melihatnya ketika saya tiba. Namun, dari kelihatannya sekarang, kemungkinan besar fenomena yang tidak biasa dari Pulau Kegelapan telah membuat khawatir beberapa binatang iblis di Kutub Timur. Laut, Feng Hao tentu saja tidak bodoh. Segera, dia memahami seluruh masalahnya. 3007. Pada saat ini, situasi yang dihadapi Feng Hao agak canggung. Binatang iblis dari klan laut di sekelilingnya semua mengamatinya dengan iri, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Seolah-olah mereka telah menutup ruang di sekitarnya. Mulai saat ini, dia bisa dengan jelas memahami berapa banyak binatang iblis laut dalam yang ada di samudera Kutub Timur. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wajah Feng Hao menjadi gelap dan menjadi lebih berhati-hati. Kali ini berbeda. Binatang iblis ini jelas sudah siap. Dia tiba-tiba teringat pada binatang iblis yang dia temui pada malam dia diserang. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan masalah ini? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Feng Hao tidak mau memeriksa dengan serius binatang iblis di depannya. Dia menyadari bahwa binatang iblis dari klan laut ini tampak mirip dengan yang dia lihat terakhir kali. Kemungkinan besar mereka adalah jenis binatang iblis yang sama. Mungkinkah keduanya berhubungan? Feng Hao mau tidak mau merasa bingung di dalam hatinya. Li Xiaoyao sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Melihat situasi saat ini, binatang iblis dari klan laut ini sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerangmu. Jika tidak, keadaan tidak akan begitu damai. Apa maksudmu? Feng Hao sedikit terkejut. Sebuah pemikiran aneh juga muncul di benaknya. Binatang iblis dari klan laut ini sepertinya hanya berusaha menghentikanmu. Artinya, kemungkinan besar ada dalang di belakang mereka. Li Xiaoyao perlahan berkata, Namun, ini sangat sederhana. Di Laut Kutub Timur ini, hanya ada empat binatang iblis ras laut yang memiliki energi seperti ini. Sekarang, kami hanya bisa menunggu dan melihat siapa yang ingin mengundang Anda. Ada empat binatang iblis di Samudera Kutub Timur. Sebagai penguasa seluruh Samudera Kutub Timur, mereka adalah katak giok bermata sembilan, naga bercakar lima, gurita bersisik emas, dan ikan iblis tujuh warna. Kempat binatang iblis klan laut yang menakutkan ini pasti mirip dengan rumor yang beredar. Dia adalah eksistensi yang hampir setara dengan puncak yang maha tinggi. Dengan kata lain, dia adalah seorang ahli yang bisa disebutkan bersamaan dengan keberadaan seperti Feng Hao. Dapat dibayangkan bahwa Feng Hao sudah sangat dekat dengan tahap umum ilahi. Namun, keempat binatang iblis dari klan laut memiliki kekuatan yang sama. Benar-benar mengejutkan. Bahkan Feng Hao tidak berani meremehkan mereka. Secara khusus, Samudera Kutub Timur hampir menjadi tempat tinggal mereka. Melawan mereka di tempat seperti itu akan sangat merugikan Feng Hao. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke binatang iblis klan laut yang mengelilinginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk meningkatkan kewaspadaannya saat dia mengamati sekelilingnya. Segera setelah itu, dia mulai mencari keberadaan unik di antara binatang iblis klan laut. Tapi dengan sangat cepat, dia merasakan bahwa meskipun aura binatang iblis klan laut sangat lemah, mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu meskipun jumlahnya banyak. Ada eksistensi yang tampaknya berada di balik layar di antara binatang iblis klan laut. Jika dia menebak dengan benar, pastilah orang itu yang memanggil binatang iblis dari klan laut untuk mengelilinginya. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Segera setelah itu, dia mencibir. Mencoba menyelidikinya hanya dengan trik ini. Bahkan jika ini adalah Samudera Kutub Timur, dia mungkin tidak takut pada salah satu dari empat binatang iblis jika dia harus menghadapi mereka secara langsung. Dengan pemikiran ini, Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya ke dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memadatkan cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona. Dalam sekejap, suara gemuruk ras terdengar di seluruh area. Gelombang riak energi yang kuat langsung menyebar. Kekuatan ilahi yang tak terbatas mungkin langsung menyebar ke segala arah. Di bawah pengaruh kekuatan Feng Hao, beberapa binatang iblis dengan cepat mengeluarkan raungan gelisah. Meskipun binatang iblis dari klan laut ini berada pada level terendah, naluri biologis mereka masih memungkinkan mereka untuk bereaksi. Pada saat ini, kekuatan yang menyebar dari tubuh Feng Hao sudah cukup untuk membuat binatang iblis klan laut ini ketakutan. Keluar. Feng Hao dengan malas mengamati sekelilingnya. Ada begitu banyak binatang iblis dari klan laut di sini sehingga dia tidak memiliki kesabaran untuk mencari mereka satu per satu. Namun, dia yakin pasti ada eksistensi luar biasa di antara binatang iblis klan laut. Oleh karena itu, metodenya saat ini sangat sederhana. Itu untuk memaksa pihak lain untuk tampil. Namun, sepertinya suara Feng Hao tidak berpengaruh apapun. Binatang iblis klan laut di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka takut akan kekuatan ilahi yang menyebar dari tubuh Feng Hao, tetapi pada saat yang sama, seseorang mengendalikan mereka. Binatang iblis dari klan laut ini sama-sama takut dan tidak berani pergi. Saat ini, mereka hanya bisa mengepung Feng Hao. Karena kamu masih belum mau keluar, jangan salahkan aku karena kejam. Feng Hao meraung dengan suara rendah. Dalam sekejap, pancaran cahaya ilahi sembilan warna di tangannya langsung berubah menjadi sambaran petir ilahi yang turun dari langit. Binatang iblis dari klan laut di depannya langsung berubah menjadi ketiadaan di dalam petir ilahi. Di bawah tekanan kekuatan Feng Hao, binatang iblis klan laut tingkat terendah ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Hanya dengan berpikir, Feng Hao membantai ratusan binatang iblis klan laut. Pada saat ini, lautan biru luas diwarnai merah samar-samar. Seiring dengan bau darah, bau itu mulai menyebar. Metode Feng Hao hanyalah membangun kekuatannya dan memaksa pihak lain untuk muncul. Namun setelah aksi tersebut, pihak lain masih belum muncul. Hal ini membuat Feng Hao agak tidak senang dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak muncul, aku akan membantai kalian semua. Aku yakin kamu tahu bahwa aku pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di bawah tekanan kekuatan Feng Hao, binatang iblis klan laut tingkat rendah ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Hanya dengan berpikir, Feng Hao membantai ratusan binatang iblis klan laut. Pada saat ini, lautan biru luas diwarnai merah samar-samar. Seiring dengan bau darah, bau itu mulai menyebar. Metode Feng Hao hanyalah membangun kekuatannya dan memaksa pihak lain untuk muncul. Namun setelah aksi tersebut, pihak lain masih belum muncul. Hal ini membuat Feng Hao sangat tidak bahagia dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan dingin, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak muncul, aku akan membantai kalian semua. Aku yakin kamu tahu bahwa aku pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menyusul kemunculan tiba-tiba aura yang tidak biasa ini, Feng Hao menyipitkan matanya. Dia sudah merasakannya saat aura ini muncul. Eksistensi misterius yang tersembunyi di antara banyak binatang iblis klan laut akhirnya terungkap. Tuan, tolong tetap di tanganmu. Sebuah suara hormat terdengar. Setelah beberapa saat, binatang iblis dari klan laut semuanya bubar. Apa yang muncul di depan Feng Hao adalah binatang iblis yang tampak seperti naga. Namun, seluruhnya berwarna merah. Melihat sosok di depannya, Feng Hao langsung menebak siapa orang itu. Ada empat binatang iblis yang menakutkan di samudera Kutub Timur, yang menekan semua binatang iblis di samudera Kutub Timur. Salah satunya adalah naga cakar lima. Binatang iblis yang muncul di hadapannya adalah seekor naga. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa binatang iblis ini dikirim oleh naga cakar lima. Segera, Feng Hao menyebarkan energi tak terbatas di tangannya. Dia dengan dingin menatap naga merah itu dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Naga merah di hadapannya juga menjelma menjadi seorang wanita muda berbaju merah. Tingkat kultivasinya sepertinya tidak rendah. Itu karena binatang iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia tidaklah lemah. Ayahku adalah naga emas bercakar lima. Kali ini, aku di sini untuk mengundang Tuhan ke pulau naga ilahi. Wanita berbaju merah itu berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi terkejut. Sejak kapan klan manusia bisa mencapai kedalaman samudera Kutub Timur? Harus diketahui bahwa sudah bertahun-tahun sejak manusia muncul di samudera Kutub Timur. Naga emas bercakar lima. Feng Hao merenung sejenak. Dalam hatinya, dia juga mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke pulau naga ilahi. Segera, Li Xiao Yao, yang berada di sampingnya, mengirimkan suaranya, ayo pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu di mana kamu berada. Jika kita bisa mendapatkan perkiraan lokasi dari mulut naga cakar lima, kita bisa kembali ke pantai sesegera mungkin. Perkataan Li Xiao Yao bukannya tanpa alasan. Di samudera Kutub Timur, tidak ada makhluk yang mengetahui arah lebih baik daripada binatang iblis dari klan laut. Bagus sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa naga cakar lima adalah raksasa yang menguasai suatu wilayah. Bagaimana mungkin aku, Feng, tidak menerima undangan hari ini? Aku harus merepotkanmu untuk memimpin. Feng Hao segera mengambil keputusan dan tidak menolak. Tuan, tolong ikuti saya. Kata wanita berpakaian merah sambil tersenyum tipis. Segera, keduanya menunggangi angin dan memecah ombak saat mereka menuju ke depan. Nona, kalau dilihat dari nada bicara dan tingkah lakumu, sepertinya kamu pernah ke dunia penglai. Selama proses tersebut, Feng Hao juga bertanya dengan ragu-ragu. Tuan, binatang iblis di samudera Kutub Timur tidak pernah bisa meninggalkan samudera Kutub Timur selama beberapa generasi. Jawab wanita berbaju merah. Ini mirip dengan situasi klan paling timur. Hal yang sama juga terjadi pada binatang iblis. Mereka tidak dapat meninggalkan samudera paling timur. Ada hal seperti itu. Feng Hao mengungkapkan ekspresi yang agak terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Apalagi, Tianjizi tidak banyak bercerita tentang hal itu kepadanya. Di zaman dahulu kala, konon nenek moyang kita melakukan kesalahan dan diberi batasan oleh Dewa Pangu. Bukan hanya klan naga kita, tapi bahkan binatang iblis dari tiga klan lainnya pun tidak bisa meninggalkan samudera paling timur. Hanya saja beberapa binatang iblis dengan budidaya yang agak unik dapat meninggalkan lautan untuk sementara dan muncul di pantai. Namun, waktu mereka sangat terbatas. Jadi begitu, tapi sepertinya kamu sudah mendapat pengetahuan tentang adat istiadat Benua Penglai. Feng Hao menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Naga di depannya berbeda dari binatang iblis biasa. Itu memberinya perasaan bahwa itu lebih mirip dengan ras manusia di Benua Penglai. Ibuku adalah orang dari Benua Penglai. Dulu, dia dan ayahku jatuh cinta dan melahirkanku. Sejak kecil, ibuku mengajariku segala macam ilmu tentang adat istiadat Benua Penglai. Tuhan, tolong jangan tersinggung, jawab wanita berpakaian merah itu. Omong-omong, jika Tuhan tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya dengan nama panggilan saya, Hong Xiu. Pada saat itu, Feng Hao juga tiba-tiba menyadari. Ternyata Hong Xiu di depannya bukanlah binatang iblis murni dari klan laut. Sebaliknya, dia memiliki setengah garis keturunan manusia. Hal ini dapat dimengerti. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Ngomong-ngomong, Hong Xiu, dimanakah sebenarnya tempat di samudera paling timur ini? Feng Hao juga bertanya dengan sopan. Nada dan ekspresinya tidak mempertahankan kewaspadaan sebelumnya. Bagaimanapun, wanita di depannya adalah setengah dari umat manusia. Kamu sebenarnya tidak tahu. Ketika Hong Xiu mendengar ini, dia juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Feng Hao dan menjelaskan, ini adalah bagian timur dari samudera paling timur. Ini milik laut yang berada di bawah kendali pulau Naga Ilahi. Begitu, seberapa jauh tempat ini dari pantai? Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia terus bertanya. Pantai, aku tidak tahu. Saya belum pernah meninggalkan pulau Naga Ilahi. Kali ini, ayahku mempercayakanku untuk datang dan mencarimu. Hong Xiu mengangkat bahunya dan berkata. Feng Hao terdiam beberapa saat. Ternyata Hong Xiu di depannya masih seorang gadis yang tidak keluar rumah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu bagaimana kamu tahu lokasiku? Fluktuasi dari pulau iblis dapat dirasakan oleh seluruh klan laut di samudera paling timur. Selama ini, pembangkit tenaga listrik dari empat klan telah memantau pulau iblis. Apalagi saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin tahu apa yang terjadi di pulau iblis. Pulau Setan. Adapun bagaimana aku menemukanmu, karena ketika kamu meninggalkan pulau iblis, kamu secara kebetulan terlihat oleh pembangkit tenaga listrik kami. Mereka melaporkannya kepada ayahku, jadi ayahku memutuskan untuk mengundangmu ke pulau Naga Ilahi untuk berkumpul. Hong Xiu tidak menyembunyikan apapun. Begitu, bolehkah saya bertanya, jika saya tidak setuju, apakah akan ada undangan dari tiga klan lainnya? Feng Hao menggaruk kepalanya dan bertanya. Tentu saja, karena arah yang kamu tinggalkan tidak jauh dari pulau Naga Ilahi kita. Oleh karena itu, aku dapat mengambil langkah lebih maju. Jika aku terlambat sedikit, kamu akan dapat melihat pembangkit tenaga listrik dari tiga lainnya. Klan. Hong Xiu juga menjawab dengan jujur. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Tampaknya pulau gelap yang mereka bicarakan adalah pulau gelap. Namun, binatang iblis klan laut ini juga mengesankan. Mereka benar-benar mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk memantau pulau kegelapan dan segera mengetahui pergerakannya. Tunggu. Tiga ribu sembilan. Segera, Feng Hao mengangkat kepalanya, menatap Hong Xiu dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah yang disebut pulau iblis itu ada hubungannya dengan binatang iblis dari klan laut. Hong Xiu tertegun sejenak, lalu dia langsung berkata, itu benar. Keberadaan pulau iblis adalah alasan mengapa binatang iblis dari klan laut tidak bisa meninggalkan samudera timur. Namun, kita tidak bisa mendekat ke pulau iblis, apalagi memasukinya. Kali ini, setelah mengetahui bahwa kamu muncul di pulau iblis, empat binatang iblis di samudera timur memperhatikanmu dengan cermat. Apakah mereka ingin tahu tentang pulau iblis dariku? Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Segera, dia mengerti bahwa binatang iblis dari klan laut memang sedang merencanakan sesuatu. Lebih tepatnya, mereka ingin tahu cara membuat binatang iblis dari samudera timur meninggalkan wilayah laut ini. Hong Xiu mau tidak mau merendahkan suaranya dan berkata dengan tenang, kami dan banyak nenek moyang kami terjebak di samudera timur. Sekalipun budidaya kami tinggi, kami tidak dapat mengambil setengah langkah keluar dari samudera timur. Jadi, apa yang ingin kamu dapatkan dari pulau iblis? Feng Hao tersenyum. Tidak heran binatang iblis dari klan laut sangat menghargainya. Ternyata ada alasan seperti itu. Benar. Kali ini, klan naga ular kita sudah selangkah lebih maju. Kalau tidak, orang yang kalian temui bukanlah aku. Hong Xiu juga tersenyum meminta maaf dan berkata, meskipun ini sedikit menyinggung, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Hao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Faktanya, dia juga membutuhkan bantuan dari klan naga ular. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu binatang iblis di samudera timur. Haha, saudari Hong Xiu, kenapa kamu tidak memberitahuku, saudaramu, tentang tamu pulau iblis? Namun, pada saat ini, tawa yang keras dan jelas terdengar seperti guntur. Feng Hao mengangkat kepalanya karena terkejut. Tampaknya masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Kali ini, dia harus berurusan dengan ras binatang iblis laut di samudera kutub timur. Sialan, itu pria dari langit kebencian abadi. Segera setelah itu, Hong Xiu juga mengumpat pelan, kenapa dia terburu-buru. Tempat ini masih agak jauh dari pulau naga ilahi. Agak merepotkan. Mendengar perkataan Hong Xiu, Feng Hao mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, Nona Hong Xiu, mungkinkah ada kecelakaan? Pada saat ini, Hong Xiu menghela nafas pelan dan berkata, Kamu harus ingat bahwa saya mengatakan bahwa empat perusahaan besar di samudera timur telah mengirim orang untuk memantau pulau iblis. Terutama setelah fluktuasi energi beberapa waktu lalu, mereka membayar perhatian khusus padanya. Sekarang, mereka sepertinya telah menemukannya dan ada di sini. Lalu orang macam apa yang disebut surga kebencian abadi ini? Feng Hao terus bertanya, Meskipun budidaya Hong Xiu tidak tinggi, dia lebih kuat dari orang biasa. Pada saat ini, bahkan dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Orang-orang pasti bertanya-tanya orang seperti apa surga kebencian abadi itu. Surga kebencian abadi adalah keturunan katak Giyok bermata sembilan, salah satu raksasa dari tiga ras lainnya. Dia sangat kuat dan budidayanya tak terduga. Namun, karakternya sangat aneh. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kejam dan kejam. Kata Hong Xiu dengan wajah muram. Haha, saudari Hong Xiu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu tentangku di depan tamu terhormat? Pada saat ini, terdengar tawa samar. Riak samar muncul di depan mereka berdua. Sesaat kemudian, sosok berjubah hitam juga muncul. Dia juga merupakan binatang iblis dari klan laut. Surga kebencian abadi adalah keturunan kodok Giyok bermata sembilan, salah satu dari empat binatang iblis besar di samudera timur. Surga kebencian abadi di hadapan mereka memiliki rambut ungu panjang. Namun, matanya berwarna hijau aneh dan kulitnya sangat putih. Dia tampak sangat menakutkan. Namun, sudut mulutnya dipenuhi senyuman aneh. Surga kebencian abadi, ini adalah wilayah klan Nagaku. Sepertinya kamu datang ke sini tanpa alasan. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Hong Siu sangat akrab dengan surga kebencian yang abadi. Adapun Feng Hao, ketika dia mengukur surga kebencian abadi, dia juga menebak-nebak di dalam hatinya. Tampaknya binatang iblis klan laut di samudera kutub timur juga berselisih satu sama lain. Ada juga perselisihan antara para raksasa dari empat ras. Hal ini terlihat dari tingkah laku Hong Siu dan surga kebencian yang abadi. Saudari Hong Siu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan hatiku merindukanmu. Itu sebabnya aku memberanikan diri untuk datang ke sini. Surga kebencian yang abadi memiliki kulit yang sangat tebal. Meski dia mengucapkan kata-kata sembrono, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, wajah Hong Siu menunjukkan rasa dingin. Jangan terlalu akrab dengan kami. Klan naga tidak menyambutmu. Pergilah, surga kebencian abadi. Hong Siu langsung meminta tamu itu pergi. Namun, kebencian abadi surga tidak menghargainya. Pandangannya tertuju pada Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum aneh, Saudari Hong Siu, jangan bicara omong kosong. Kamu tahu betul mengapa aku ada di sini. Ini klan naga, silakan pergi. Hong Siu mengerutkan kening dan menatap surga kebencian yang abadi. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Ini bukan wilayah kodok diok bermata sembilan. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Haha, Saudari Hong Siu, kamu masih terlalu naif. Surga kebencian abadi tertawa. Setelah beberapa saat, dia perlahan berhenti tertawa. Namun, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan dengan semacam rasa dingin. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata, dia akan pergi bersamaku. Sesederhana itu. Surga kebencian yang abadi, jangan berpikir untuk melangkah terlalu jauh. Tidakkah kamu berpikir tentang posisi siapa kamu berdiri? Hong Siu langsung menjadi marah. Terus, kata surga kebencian abadi dengan acuh-ta'acuh. Tempat ini masih agak jauh dari Pulau Naga Ilahi. Bahkan jika kita bertarung dan para ahli dari Pulau Naga Ilahi dapat menghentikan kita, apakah menurutmu aku tidak dapat menghadapimu ketika mereka tiba? Ketika surga kebencian abadi mengatakan ini, ekspresinya penuh percaya diri. Inilah kekuatannya. Sebaliknya, Hong Siu mengungkapkan ekspresi bermartabat. Jelas sekali, dia cukup takut dengan apa yang dikatakan oleh surga kebencian abadi. Jadi, saudari Hong Siu, aku tidak ingin menyerangmu. Serahkan saja dia kepadaku, kata surga kebencian abadi sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Sungguh orang yang aneh. Namun, dia terlihat terlalu sombong. Dia ingin membawanya pergi, tapi dia bahkan tidak meminta pendapat orang yang terlibat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terlihat? Namun, saat ini, Hong Siu juga menarik nafas dalam-dalam. Dia melirik Feng Hao dan segera berkata dengan santai, surga kebencian abadi, baiklah. Aku akan menyerahkannya. Ketika surga kebencian abadi mendengar ini, matanya berbinar. Hong Siu ini sebenarnya sangat bijaksana. Kalau begitu, dia tidak perlu membuang waktu. Tidak buruk. 3.010 Menyusul kemunculan tiba-tiba aura yang tidak biasa ini, Feng Hao menyipitkan matanya. Dia sudah merasakannya saat aura ini muncul. Eksistensi misterius yang tersembunyi di antara banyak binatang iblis klan laut akhirnya terungkap. Tuan, tolong tetap di tanganmu. Sebuah suara hormat terdengar. Setelah beberapa saat, binatang iblis dari klan laut telah bubar. Apa yang muncul di hadapan Feng Hao adalah binatang iblis yang tampak seperti naga ular. Namun, seluruh tubuhnya berwarna merah. Melihat sosok di depannya, Feng Hao langsung menebak siapa orang itu. Ada empat binatang iblis yang menakutkan di samudera Kutub Timur, yang menekan semua binatang iblis di samudera Kutub Timur. Salah satunya adalah ular bercakar lima. Binatang iblis yang muncul di hadapannya adalah milik naga ular. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa binatang iblis ini dikirim oleh ular bercakar lima. Segera, Feng Hao menyebarkan energi tak terbatas di tangannya dan dengan dingin menatap ular merah di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Siapa yang mengutus kamu? Ular merah di depannya berubah menjadi seorang wanita muda berpakaian merah. Dari kelihatannya, budidayanya tidak rendah. Binatang iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia tidaklah lemah. Ayahku adalah ular bercakar lima. Aku datang kali ini untuk mengundang Tuhan ke Pulau Naga Ilahi. Wanita berbaju merah itu berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi terkejut. Sejak kapan klan manusia bisa mencapai kedalaman Samudera Kutub Timur? Kita harus tahu bahwa sudah bertahun-tahun sejak manusia muncul di Samudera Kutub Timur. Ular bercakar lima. Feng Hao merenung sejenak. Dalam hatinya, dia juga mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke Pulau Naga Ilahi. Segera, Li Xiao Yao, yang berada di sampingnya, mengirimkan suaranya, Ayo pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu di mana kamu berada. Jika kita bisa mendapatkan perkiraan lokasi dari mulut Naga Cakar Lima, kita bisa kembali ke pantai sesegera mungkin. Apa yang dikatakan Li Xiao Yao bukannya tidak masuk akal. Di Samudera Kutub Timur, tidak ada makhluk yang mengetahui arah lebih baik daripada binatang iblis ras laut. Bagus sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa Naga Bercakar Lima adalah raksasa yang menguasai suatu wilayah. Karena kamu mengundangku hari ini, bagaimana aku bisa menolaknya? Aku harus merepotkanmu untuk memimpin. Feng Hao segera mengambil keputusan dan tidak menolak. Tuan, tolong ikuti saya. Kata wanita berpakaian merah sambil tersenyum tipis. Segera, keduanya menunggangi angin dan memecah ombak saat mereka menuju ke depan. Nona, dilihat dari nada bicara dan tingkah lakumu, sepertinya kamu pernah ke dunia penglai. Selama proses tersebut, Feng Hao juga bertanya dengan ragu-ragu. Tuan, binatang iblis di Samudera Kutub Timur tidak pernah bisa meninggalkan Samudera Kutub Timur selama beberapa generasi. Jawab wanita berbaju merah. Ini mirip dengan situasi klan paling timur. Hal yang sama juga terjadi pada binatang iblis. Mereka tidak dapat meninggalkan Samudera Paling Timur. Sebenarnya ada hal seperti itu. Feng Hao mengungkapkan ekspresi yang agak terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Apalagi, Tianjizhi tidak banyak bercerita tentang hal itu kepadanya. Di zaman dahulu kala, dikatakan bahwa nenek moyang kita melakukan kesalahan dan diberi batasan oleh Dewa Pangu. Bukan hanya klan naga banjir kita, tapi bahkan binatang iblis dari tiga klan lainnya tidak dapat meninggalkan Samudera Paling Timur. Hanya beberapa binatang iblis dengan budidaya yang agak unik yang dapat meninggalkan lautan untuk sementara waktu dan muncul di pantai. Namun, waktu mereka sangat terbatas. Jadi begitu. Tapi menurutku kamu sepertinya sudah mendapat sedikit pengetahuan tentang adat istiadat Benua Penglai. Feng Hao menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Naga banjir di depannya berbeda dari binatang iblis biasa. Itu memberinya perasaan bahwa itu lebih mirip dengan ras manusia di Benua Penglai. Ibuku berasal dari Benua Penglai. Saat itu, dia jatuh cinta pada ayahku dan melahirkanku. Sejak kecil, ibuku mengajariku segala macam ilmu tentang Benua Penglai. Tersinggung, jawab wanita berpakaian merah itu. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan nama panggilanku, Hong Xiu. Pada saat itu, Feng Hao juga tiba-tiba menyadari. Ternyata Hong Xiu di depannya bukanlah binatang iblis murni dari klan laut. Sebaliknya, dia memiliki setengah garis keturunan manusia. Hal ini dapat dimengerti. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ngomong-ngomong, Hong Xiu, dimanakah sebenarnya tempat di samudera paling timur ini? Feng Hao juga bertanya dengan sopan. Nada dan ekspresinya tidak mempertahankan kewaspadaan sebelumnya. Bagaimanapun, wanita di depannya adalah setengah dari umat manusia. Kamu sebenarnya tidak tahu. Ketika Hong Xiu mendengar ini, dia juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Feng Hao dan menjelaskan, ini adalah sisi timur samudera paling timur. Ini berada di bawah kendali Pulau Naga Ilahi. Begitu, seberapa jauh tempat ini dari pantai? Feng Hao menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia terus bertanya. Pantai, aku tidak tahu. Aku belum pernah meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Kali ini, ayahku mempercayakanku untuk datang dan mencarimu. Hong Xiu mengangkat bahunya dan berkata. Feng Hao terdiam. Ternyata Hong Xiu yang ada di hadapannya masih seorang gadis yang tidak keluar rumah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu bagaimana kamu tahu lokasiku? Fluktuasi dari Pulau Iblis dapat dirasakan oleh seluruh klan laut di samudera paling timur. Selama ini, pembangkit tenaga listrik dari empat klan telah memantau Pulau Iblis. Apalagi saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin tahu apa yang terjadi di Pulau Iblis. Pulau. Adapun bagaimana aku menemukanmu, karena ketika kamu meninggalkan Pulau Iblis, kamu secara kebetulan terlihat oleh pembangkit tenaga listrik kami. Mereka melaporkannya kepada ayahku, jadi ayahku memutuskan untuk mengundangmu ke Pulau Naga Ilahi untuk berkumpul. Hong Xiu tidak menyembunyikan apapun. Begitu. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya apakah akan ada undangan dari tiga klan lainnya jika aku tidak setuju? Feng Hao menggaruk kepalanya dan bertanya. Tentu saja, karena arah yang kamu tinggalkan tidak jauh dari Pulau Naga Ilahi kita. Jadi, aku bisa selangkah lebih maju. Jika aku terlambat sedikit, kamu akan bisa melihat pembangkit tenaga listrik dari tiga lainnya. Klan Hong Xiu juga menjawab dengan jujur. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Tampaknya Pulau Gelap yang mereka bicarakan adalah Pulau Gelap. Namun, binatang iblis klan laut ini juga mengesankan. Mereka benar-benar mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk memantau Pulau Kegelapan dan segera mengetahui pergerakannya. Tunggu.